BEDAK PODCAST Ketiga kali ini Karena pembicaraan hari ini Pastinya akan jauh lebih seru lagi Jadi untuk teman-teman Yang belum cuci tangan Cuci tangan dulu Sebelum nonton ini Dipaus dulu Cuci tangan Baru lanjut nonton lagi Oke Kita kemarin Udah bahas tentang Beberapa kasus Yang terjadi di Indonesia Kasus-kasus penyerangan Terhadap hakim Nah Untuk hari ini Akan lebih fokus Membahas mengenai Perlindungan dan keselamatan hakim Itu bisa diupayakan dengan apa Mungkin saran dari Teman-teman disini ya Nah Tapi sebelum masuk ke sana Gue pengen tahu dulu nih Kalau misalnya Tata ruang persidangan di Indonesia itu Kayak gimana sih? Nah Sebelum masuk ke Tata ruang persidangan nih kok Pertama-tama Perlu diketahuin dulu nih Sama Teman-teman juga Kalau kita sebagai masyarakat umum nih Bisa masuk ke gedung pengadilan Karena adanya Keterbukaan fisik Yang mutlak Yang diperlukan dalam Akses terhadap publik Ke ruang gedung pengadilan Nah Ada pun dalam Gedung pengadilan ini Ada ruang-ruang tertentu Yang gak bisa kita Masuk sembarangan Contohnya itu ruang hakim Ruang staff Atau ruang pejabat struktural Nah selain itu juga ada perbedaan Di antara kita sebagai masyarakat umum Sama mereka yang Staff di sana Contohnya sendiri adalah Tempat parkir Waktu gue ke gedung Parkir di gedung PN Jakbus Emang tempat parkir Hakim itu dibedain Dan juga selain itu Pintu masuk ke gedung pengadilan pun Dibedain Hal ini tuh bertujuan Untuk supaya menghindari Adanya ancaman Atau kekerasan Terhadap hakim Dan adanya Deal-deal yang Antara aparat Sama pencari keadilan Itu sendiri Jadi emang Untuk mengurangi Interaksi hakim lah ya Sama beberapa pihak-pihak di luar Itu kan tadi Ngomongin di luar persidangan Kalau di dalam persidangan Di dalam ruangan persidangan itu Coba bisa lu jelasin gak Nah berdasarkan pengalaman gue lagi Di PN Jakarta Pusat itu Kalau meja hakim sendiri Itu dia sedikit lebih tinggi Dibandingkan Meja-meja orang yang berperkara Contoh di pidana Ada JPU sama PH Nasihat hukum Atau di perdata Ada penggugat sama tergugat Itu meja hakim Memang lebih tinggi sedikit Hal ini juga mungkin Hal ini ditujuin Memang karena hakim Yang memimpin Persidangan Jadi dia Lebih tinggi Gitu Dan dia memang Ya untuk tadi Mengurangi ancaman juga Terhadap hakim Kayak dibedain Selain itu juga ada Pintu masuk sendiri pun Selain di gedung Di ruang persidangan pun Dibedain Pintu masuk Masyarakat umum itu Dari pintu masuk utama Kalau hakim Dan panitera itu Masuknya lewat Pintu belakang Ini juga tadi untuk Yang tadi udah Dari ko bilang Untuk mengurangi interaksi Tadi Gitu sih Oke oke Jadi kalau untuk Mengurangi interaksi itu Emang udah dilakukan ya Untuk keselamatan Dan Perlindungan hakim juga Nah Kalau selain itu Secara keseluruhan aja nih Keamanannya Udah gimana Menuruh Kalau di Yang dari Pengalaman lo Pengalaman gue Di PN Jakarta Pusat Yaitu Dia udah ada X-ray Sama metal detector sih Jadi waktu itu Gue Pas masuk ke PN Jakbus Itu udah diperiksa Pakai itu Teman Memang Ada beberapa hal Yang mau gue Masukin kesaran ini Kalau Beberapa orang Kayak gue juga Misalnya waktu itu Pakai jaket Dan juga tas Itu gak diperiksa Dan juga misalnya Gasper itu gak dibuka Memang disitu Padahal harusnya Karena udah ada Alat itu Harus bisa dimanfaatkan Juga Kalau sebenarnya Kalau ada gedung pengadilan lain Yang memang belum ada Metal detector ini Bisa diperiksa Melalui pengecekan Barang bawaan Secara manual Nah hal ini juga Harus ada pelatihan khusus nih Terhadap Kesatuan pengamanannya Dalam melakukan pengecekan Sesuai tata kerama Jadi biar Ya menindungi privasi Orang yang di Periksa juga Sama matabat orang itu juga Contohnya aja Kalau ada Misalnya perempuan Ya diperiksa Sama petugas perempuan juga Gitu Oke Menarik banget Jadi Menurut tuh Belum digunakan Dengan maksimal ya Misalnya ada X-ray Sama metal detector ya Iya betul Mungkin harusnya kan Kayak kalau di bandara aja nih Kita mau masuk Itu Tas Pasti taruh di X-ray Terus jaket Suruh lepas Taruh X-ray Ketinggalan Taruh X-ray Handphone dompet Jadi Pas lewat metal detector Cuma buat memastikan nih Ada metal atau enggak Kalau misalnya ada Baru dicek itu kan Jadi mungkin Saran aja Karena udah ada Alat-alat itu Mungkin harusnya Dimaksimalkan lagi ya Supaya untuk Perlindungan dan Keselamatan hakim juga sih Sebenernya Oke Kalau dari Ryan nih Kira-kira lu Ada saran apa Untuk Perlindungan dan Keselamatan hakim Ya mungkin Pertama kali Mungkin gini kali ya Apa namanya Kalau Gue sendiri Ngeliat itu Saran itu bisa dibagi dua Yang pertama itu Tentang Fasilitas Yang kedua itu Tentang edukasi Gitu kali ya Untuk yang fasilitas ini Maksudnya adalah Fasilitas dalam pengadilan Misalnya contoh Kayak yang tadi Carson bilang Mengenai keamanan Keamanan itu kan Kayak ada Apa namanya Harus ada Harus ada yang Ditingkatkan kan Yang tadi gue dengar Kayak misalnya Penggunaan X-ray dan metal detector Metal detector itu harus digunakan Lebih baik lagi Supaya Mengurangi adanya serangan Terhadap hakim Itu yang pertama Yang kedua juga mungkin Kalau tadi Carson bilang Kayak apa namanya Meja hakim itu Ditinggiin Menurut Sepengetahuan gue Ke pengadilan juga Sebenarnya tingginya itu Masih kurang Menurut gue ya Karena gue ngeliat dari Contoh-contoh yang ada Di luar negeri itu Tinggi banget Nah disini itu Dalam artinya Kenapa harus tingginya Lebih tinggi Karena Untuk Menghindari penyerangan-penyerangan Pada hakim itu Misalnya contoh Kayak yang kemarin tuh Di hakim de Frizzal Yang kita contohin Itu kan yang Lu ingat kan Yang apa namanya Nasihat hukumnya tuh Langsung ke meja hakim Terus abis itu Bahwa gesper Mau mukul gitu kan Itu kan sebenarnya Kalau misalnya lebih tinggi lagi Kan pasti akan lebih sulit kan Si Iya iya Betul Pasti akan mikir-mikir Dua kali gitu kan Belum lagi kalau misalnya Emang Udah lebih tinggi Susah kan Pasti juga ada penjaganya Kan pasti langsung Lebih cepat di Apa Lebih gampang bagi hakim Untuk berlindung Lebih cepat Lebih mudah bagi petugas Untuk melindunginya Gitu loh Menghindarnya juga Lebih gampang ya Soalnya kan jauh Tinggal masuk gitu doang kan Apalagi tinggi gitu kan Tinggal masuk ke dalam Meja Dalam meja misalnya gitu kan Sementara kalau ini kan Masih kurang tinggi gitu Masih bisa Masih mudah lah Seakan-akan Terus abis itu Juga kan meja tinggi Selain Apa namanya Selain untuk Apa namanya Untuk Keselamatan hakim Kan juga kita bisa melihat Ada nilai-nilai Yang tadi Carson juga bilang kan Menimbulkan kekuasaan Dan keagumangan Hakim dalam persidangan Gitu-gitu Hakim memimpin Begitu kan Gitu Terus abis itu juga Paling Ini sih Ada Apa namanya Ada Reset gitu Kayak Mungkin ada baiknya juga Kalau ada ini Misalnya kayak alarm gitu Yang akan Tersambung ke dalam Ruang Pengamanan gitu Misalnya ruang pengaman Jadi seakan-akan Kalau misalnya hakim Merasa dirinya itu Dalam bahaya Dia bisa tinggal mencet Tombol itu Misalnya Terus abis itu Nanti langsung petugas Pada hadir gitu Kemudian kalau bisa juga Dalam pengadilannya Juga ada Kayak At least Sambungan video Atau suara Kedalam ruang pengamanan Jadi seakan-akan Orang yang akan menahan itu Tuh tahu Dia harus ngapain gitu Harus bawa Kayak gimana-gimana Karena ada videonya Gitu-gitu sih Yang pertama tuh Fasilitas Sorry dulu Bentar Gue pengen Jadi itu mungkin Kayak tombol SOS Jatuhnya ya Iya Jadi kayak gitu Dalam keadaan yang Terancam gitu Misalnya di dalam Ruang persidangan Bisa aja pencet tombol itu Jadi Bantuan Keamanan Bisa langsung Datang Nah iya Itu juga kan Kalau bisa tombolnya Diskret gitu Nggak berisik Nggak ketahuan Jadi kayak Nggak ada yang tahu Siapa yang mencet Tiba-tiba Udah ada pengaman Dari luar Petugas pengamanan Dari luar gitu loh Oke kalau tentang edukasinya Gimana kan Maksud lu tadi Nah untuk edukasi ini Sebenarnya tuh Yang dapat kita Yang dapat kita lakukan Adalah edukasi Untuk hakim Dan untuk masyarakat Gitu loh Kenapa untuk hakim Untuk masyarakat Yang pertama tuh Untuk hakim Nah untuk hakimnya itu Supaya gimana caranya tuh Hakim itu Menjaga dirinya Perilakunya dia Agar dia dihormati masyarakat Sehingga dia nggak diserang Gitu loh Jadi kan kadang kan Kebanyakan kan Mungkin Gue nggak Apa namanya Bisa aja emang Apa Perilaku dari Seseorang itu kan Nggak sesuai gitu kan Jadinya Tetap harus ada Edukasi Supaya dia itu Terhormat lah Terlihat terhormat Supaya maruah Hakiman ini Terhormat gitu Yang kedua juga Untuk masyarakat Dalam hal ini Supaya masyarakat tahu Kalau misalnya Kayak yang Mungkin sebelumnya kita bilang sih Di podcast sebelumnya Kayak Hakim ini tuh Terhormat Dan kalau emang Lu nggak suka sama Putusan hakim Ya Lakukan upaya hukum Gitu Banding Kasasi Segala macem Jadinya bukan dengan Menyerang dalam hakim Jadi dengan apa Mencegah penyerangan Dalam Kepada hakim ini Dia tuh Ya Edukasi itu tuh Jadinya Bakal bikin Masyarakat Tahu kok ya Nggak perlu Gue nyerang hakim Orang gue tinggal Orang gue harusnya Banding gitu Kayak gitu sih Jadi sebenarnya Kalau untuk Hakim dulu ya Berarti ya Hakim itu Bisa tetap menjaga Etikanya ya Etika dalam profesi Kehakimannya Supaya mungkin kan Karena Masyarakat ini Kalau yang gue baca-baca aja Mungkin di 2019 aja Ada laporan Mengenai pelanggaran Kode etik Hakim Itu sampai Ribuan gitu Atau mungkin juga Ada berita-berita Yang emang Muncul Terus Hakim itu Ketemuan lah Sama si Dari tim penasihat hukumnya Atau gimana-gimana Jadi mungkin itu Menimbulkan suatu Ketidakpercayaan terhadap hakim Nah iya Jadi kayak Dari masyarakat Kita edukasi Dari hakim Kita edukasi Supaya dua-duanya Benar Kan gak bisa Mau hakimnya bersih Tapi Misalnya Masyarakatnya juga Kurang paham Tetap aja Penyerangan akan Tetap terjadi Padahal daripada Penyerangan kan Kita bisa aja Langsung ke Bawa Ini lah negara hukum ya Segala sesuatu Mungkin diselesaikan Dengan jalur hukum Juga gitu Ada upaya hukum Yang bisa dilakukan Kalau misalnya Kita tidak puas Dengan putusan hakimnya Nah iya Malah ada itu Kayak edukasinya Perlu kayaknya Kedua-dua Kedua pihak lah Gitu intinya lah Oke Kita sudahi dulu ya Sampai disini Karena Keterbatasan waktu Thank you banget nih Buat Ryan Sama Karsten Seru banget Diskusinya hari ini Kita dapat banyak banget Insights ya Dan Thank you ya Semua udah dateng Ryan, Karsten Thank you Sehat-sehat semuanya Stay at home Stay at home juga ya Sampai ketemu Di podcast-podcast berikutnya Bye-bye Terima kasih Semua yang sudah menonton Pembahasan ini Sampai habis Ditunggu pembahasan lainnya Di video yang baru ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax